Mendoan, menyatu dalam doa dan rendungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Sabtu 13 Februari 2021. Bersama saya, Roma Oktavianus Heri Setiawan. Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat dan berkah dalam. Mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan Sabda Tuhan dari Injil Markus 8 ayat 1 sampai dengan 10. Kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sejumlah besar orang mengikuti Yesus. Karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah tiga hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan. Sebab ada yang datang dari jauh. Murid-muridnya menjawab, Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Yesus bertanya kepada mereka, Berapa roti ada padamu? Jawab mereka, Tujuh Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, Ia mengambil ketujuh roti itu, Mengucap syukur, Lalu memecah-mecahkannya, Dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka mempunyai juga beberapa ikan. Sesudah mengucap berkat atasnya, Yesus menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak tujuh bakul. Mereka itu ada kira-kira empat ribu orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Dan akhirnya, Yesus segera naik ke perahu dengan murid-muridnya Dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Kisah pergandaan roti yang ditampilkan penginjil Mengajak orang beriman merenungkan karunia Yesus yang istimewa yakni santapan kehidupan. Perhatian Yesus dan pribadinya yang utuh ditawarkan sebagai santapan hidup. Kebijaksanaan dan wawasannya adalah santapan bergisi bagi kehidupan. Perjuangannya merupakan tanda kasih yang tuntas. Setiap kali memecahkan roti dalam perayaan Ekaristi, Umat beriman diajak mendengarkan keprihatinan, sabda, dan perjuangan Yesus. Roti itu menjadi santapan kehidupan agar orang beriman juga berani membagikan dirinya bagi sesama. Hanya dengan demikian, karunia Yesus tidak akan habis dibagi, tetapi akan berlipat ganda. Maka pertanyaannya bagi kita, Apakah kita berani membagikan kehidupan kita kepada sesama? Kita disadarkan untuk berani menjadikan diri sendiri sebagai roti hidup. Kita sudah belajar hidup dari susu kehidupan ibu dan hasil keringat kerja keras ayah. Sejauh manakah kita bersedia membagi diri, pikiran, perasaan, dan karya kita menjadi roti kehidupan yang bergisi? Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena engkau selalu menguatkan hidup kami dengan hidupmu sendiri melalui sakramen maha kudus yang senantiasa kami terima dalam setiap perayaan Ekaristi. Semoga teladan putramu Tuhan kami Yesus Kristus sungguh menjadi dasar dan motivasi kami untuk semakin berani membagikan hidup kami kepada sesama. Sebab, dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, perjalanan hidup kita, keluarga kita, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktifitas. Tuhan memberkati. Salam Mendoan. Salam Mendoan.